Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Kunasan di Google Computer Channel teman-teman kali ini saya mau berbagi bagaimana memaksimalkan hasil kualitas video dari action cam biar setara ataupun setidaknya mirip-mirip lah dengan hasil kualitas video yang dihasilkan oleh kamera mirrorless ataupun SLR jadi tips yang pertama adalah selalu set resolusi video di action cam kalian itu di resolusi 2.5K which is yang 2.5K bukan yang di Full HD which is yang 2.5K atasnya Full HD which is yang di atas 1080p kenapa harus di resolusi 2.5K karena di resolusi Full HD itu kualitas gambarnya untuk detailnya itu kurang sekali saya sudah compare setelah saya coba kalau dari kamera yang sendiri tidak akan terlihat teman-teman baru terlihat pada saat di post produksi pada saat kalian transfer hasil videonya hasil recording itu pada saat kalian putar di laptop maupun PC kalian itu baru terlihat bahwa hasil video kalau menggunakan Full HD resolusi Full HD itu kurang detailnya kurang dapat pada saat saya upskill di resolusi 2.5K itu dapat ini tergantung dari kamera action cam yang kalian pakai sendiri kebetulan kalau saya pakai SJ Cam SJ7 Star itu di point 5G di 2.5K detailnya dapat kenapa saya pakai 2.5K karena di settingan 2.5K itu saya dapat di fps 60 kalau 4K nya baru 30 fps mungkin kalau kamera action cam kalian itu pakai GoPro kemungkinan besar di 4K nya sudah support yang GoPro yang terbaru 4K nya sudah 60 fps tapi kebetulan di action cam yang ya di middle di middle low ataupun di level di middle itu mungkin mentoknya di 4K nya masih 30 fps jadi untuk dapetin detailnya kalian bisa set di 2.5K di resolusi 2.5K lantas tips yang kedua adalah selalu record video di tempat yang cukup cahaya jadi kalau menggunakan action cam karena sensornya kecil untuk mendapatkan detail atau kualitas video yang bagus kalian harus punya lighting yang bagus juga tips dari saya adalah gunakan lighting yang alami seperti saat ini saya record dengan bantuan lighting dari cahaya matahari langsung jadi saya tidak pakai lighting-lighting tambahan seperti ring light apa segala macam gitu atau lampu-lampu tambahan jadi gunakan lighting yang secukupnya secukupnya dalam tanda petik yang memadai dengan kualitas video kalian bisa bagus itu tips yang kedua lantas tips yang ketiga adalah selain lighting atau untuk kualitas video adalah audio jadi kalau untuk mendapatkan audio yang bagus kalian butuh yang namanya mic eksternal itu mic eksternal bisa kalau action cam kalian bisa gunakan mic yang sifatnya clip on bisa yang clip on ataupun yang eksternal mic yang sifatnya mic mic mini kebetulan yang saya sudah banyak pernah bikin ulasan tentang kedua mic ini yang diaplikasikan di action cam jadi tips yang ketiga adalah selalu gunakan mic eksternal agar mendapatkan kualitas audio yang bagus bisa nanti bisa di compare sama hasil audio dari kamera mirrorless ataupun SLR itu yang tips yang ketiga lantas tips yang keempat yang mungkin tips ini yang tips yang terakhir karena mungkin dari hasil kualitas video atau warna yang dihasil dari action cam yang dihasilkan video yang dihasilkannya itu kurang mungkin dari kontrasnya saturasinya kurang maksimal kalian bisa akali dengan menggunakan di software editor yang di post produksi nanti saya akan tunjukkan prosesnya kebetulan nanti saya akan tunjukkan menggunakan filmora software editornya agar hasil kualitas yang dihasilkan dari hasil yang dihasilkan dari apa ya istilahnya dari video yang dihasilkan itu warnanya atau hasil kualitas warnanya bisa kalian sesuaikan sama minat kalian bisa disesuaikan sama misalkan ini kebetulan ini saya record pakai canon jadi mungkin kalau canon mungkin warnanya walaupun tanpa saya edit pun warnanya sudah sudah bagus karena memang canon sudah terkenal ya untuk color science nya sudah cukup tanpa editing pun kayaknya sudah pas jadi warna tone nya tone color nya pun sudah kayak misalkan kulit kayak gini sudah pas kali gitu ini gak perlu edit lagi tapi kalau misalkan hasil warna yang dihasilkan oleh action cam biasanya itu masih kadang ke pucat-pucat pucat gitu kalian bisa atur sendiri di post produksi nanti saya akan tunjukkan oh iya ini tambahan ya bukan tips keempat tapi bukan tambahan tips lagi kelima bukan tapi lebih ke pada saat kalian mau upload ke youtube karena videonya di record dengan resolusi 2.5k otomatis secara tidak langsung aku apa ya ukuran file yang dihasilkan itu pasti akan besar sekali gitu ukuran file nya pasti akan besar sekali jadi tips nya adalah ini lebih tips juga tips juga ya oke lah ini tips kelima lah yang terakhir tips nya adalah gunakan sistem kompresi kompresi lebih ke saya lebih ke condongan kompresi bitrate jadi gunakan bitrate reduksinya jangan terlalu banyak gitu loh kalau untuk mengkompres mengkompres ukuran jadi gunakan bitrate yang di 20 mbps gitu loh 20 mbps jadi kalau di mungkin di software editor itu kalau di filmora itu 20.000 kbps jadi nanti saya akan tunjukkan detailnya seperti apa di post produksi jadi gunakan di 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 apa ya di level itu tadi 20.000 kbps atau 20 mbps di bitrate jangan terlalu rendah karena misalkan kalian kompres di bitrate 1500 atau 1000 ataupun bahkan di bawahnya itu pasti kualitas gambarnya akan pecah-pecah pixelnya nanti kemana-mana jadi hasilnya video yang kalian hasilkan gak akan detail oke itu tadi tips 5 tips lah boleh dibilang 5 tips untuk menghasilkan video untuk memaksimalkan hasil kualitas video action cam agar setara dengan kamera mirrorless ataupun SLR nanti saya akan tunjukkan sample footage-nya dari kamera action cam yang dari yang file originalnya maupun setelah post produksi oke kalian bisa sesekan video saya berikut ini banyak orang tidak menjadari bahwa dengan menggunakan action cam mereka sudah bisa menghasilkan video yang sejajar atau selevel dengan kualitas video yang dihasilkan oleh kamera mirrorless ataupun SLR semua tergantung dari settingan dari action cam itu sendiri jadi di video kali ini saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara meng upgrade kualitas video dari action cam kalian agar kualitasnya setara dengan SLR maupun kamera mirrorless kebetulan ini saya record menggunakan action cam jadi ini sample footage yang dihasilkan dari action cam kalian bisa nilai sendiri ini saya buat video ini buat sharing aja buat kalian yang mau memulai youtube dan budgetnya minim kalian bisa gunakan action cam kalian untuk proses pembuatan video untuk konten youtube kalian dengan budget seminimal mungkin jadi harapannya kalian gak perlu pusing-pusing untuk menjangkau kamera yang notabene yang mahal-mahal kalian hanya cukup menggunakan action cam saja kalian tapi bisa menghasilkan video yang gak kalah dengan kamera SLR maupun mirrorless oke untuk detail atau prosesnya seperti apa nantinya kalian bisa saksikan di video saya berikut ini oke kali ini mau coba memaksimalkan hasil video dari action cam di post produksi ya teman-teman jadi disini saya sudah bikin file yang original bawaannya si action cam tadi tinggal kita import saja ini menggunakan film moray seperti yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya jadi tinggal di add aja di timeline tas yang kalian cukup lakukan sesederhana tinggal klik kanan di videonya tinggal di edit saja lantas disini kalian bisa tambahkan untuk mengetahui hasilnya misalkan disini saya coba scroll ke sini nah disini untuk melihat posisi skin tone-nya disini mungkin terlalu keputian ya disini terlalu putih disini kalian bisa tambahkan misalkan untuk kontrasnya kalian tambah di 30 lantas untuk saturasinya juga kalian juga bisa tambahkan di 30 jadi untuk brightnessnya karena kebetulan disini cukup di light cahayanya sudah cukup gak perlu saya tambahkan untuk penerangannya disini kebetulan ada fitur-fitur disini kalian bisa tambahkan loot model-model tampilannya disini ada loot disini ada 007 series ada BMW ada Batman jadi seperti ini jadi ini jadi ini untuk color color efeknya kalian bisa bikin disini pakai pilih dengan milih lootnya lantas disini ada insertnya bisa auto enhance kalian bisa pilih tapi disini saya gak pakai di tutorial kali ini saya hanya mungkin hanya menggunakan bawaannya disini saya hanya ubah di kontras sama di saturasinya saja untuk kontrasnya biasanya agar lebih warna-warna agak muncul dan saturasinya juga sama agar maksimal lantas setelah itu kalian bisa oke lantas tahap berikutnya adalah disini kalian bisa tulis hasil filenya disini mungkin kalian kasih nama hasil untuk settingannya seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya kalian bisa pilih quality-nya bisa best yang terbaik disini resolusinya kalian bisa downgrade dari yang 2.5k yang di original filenya yang di action cam jadi full HD fps-nya kalian bisa setting di 60 untuk bitrate yang seperti saya jelaskan disini bitrate-nya dari 2000 kbps 4000 6000 seperti yang saya sudah bilang untuk hasil yang maksimal maksudnya untuk proses kompresi yang tidak terlalu berpengaruh dari hasil video agar pixel-nya tidak pecah hasil tidak pecah pilih di bitrate 20.000 kbps oke jangan di bawahnya saya sudah tes di bawahnya itu pecah hasilnya lantas tinggal oke lantas berikutnya kalian tinggal export saja jadi nunggu sampai selesai nanti setelah selesai hasil proses rendernya kalian bisa lihat seperti yang video yang sebelumnya oke oke jadi itu tadi 5 tips bagaimana cara memaksimalkan hasil kualitas video dari action cam kalian biar setara atau sejajar dengan kualitas video dari mirrorless ataupun slr kamera kalau dirasa video saya bermanfaat kalian bisa like kalian gak usah tinggal dislike jangan lupa subscribe karena akan banyak ada video lagi yang lebih bermanfaat nantinya kalau kalau ada kritik saran kalian bisa tulis saja komentar di bawah video saya berikut ini kalau kalian punya settingan yang lain ataupun masukan yang lain kalau ada pengalaman lain yang kalian bisa share kalian bisa tulis saja di komentar di bawah video saya ini oke sampai ketemu di video selanjutnya saya kuning Sani Glukomuter Channel sampai jumpa